Bermain ombak menipis pasir, ombak menggulung saling mengisi. Saya Hendra dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, niat berbagi praktek baik dari Provinsi Gepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Melalui video singkat ini, izinkan saya untuk berbagi praktek baik yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Secara geografis, SMA Negeri 1 Bintan Pesisir berada di daerah Kepulauan, Tepatnya di desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. 14 tahun lebih saya mengabdi di pulau ini. Banyak suka dan duka yang sudah dilalui. Menghadapi badai laut dan menyusuri jalan tanah yang berkelok-kelok. Terkadang kami bahkan harus berhenti sejenak karena jalan kami terhalang oleh rombongan babi hutan yang sedang berkeliaran. Akses transportasi dan sinyal komunikasi sangat terbatas di pulau ini. Sumber listrik PLN yang hanya tersedia untuk malam hari saja. Untuk siang hari, kami mengandalkan PLTS. Dan kalau sudah mendung ataupun hujan, kami menggunakan jenset dan menggunakan aki sebagai sumber listrik kami. Dan hal ini tentunya akan membuat ketimpangan yang cukup jauh bila dibandingkan dengan siswa-siswa yang ada di pusat kota. Dalam kondisi seperti ini, penting untuk mencari solusi pembelajaran yang bisa diakses tanpa ketergantungan pada koneksi internet. Solusi yang saya lakukan adalah membuat platform perpustakaan digital dan learning management system dengan menggunakan jaringan berbasis localhost. Untuk platform perpustakaan digital berisi buku-buku sekolah elektronik, buku-buku bacaan pendukung seperti novel, majalah, dan buku-buku teori lainnya yang bisa di-download oleh siswa tanpa menggunakan internet. Langkah pertama yang dilakukan oleh siswa adalah memastikan jaringan Wi-Fi itu sama dengan jaringan yang digunakan oleh server. Kemudian siswa memasukkan alamat IP pada browser mereka. Bisa jadi dengan Chrome atau bisa langsung main scan barcode yang sudah disediakan di setiap kelas. Misalnya seperti ini dengan menggunakan kamera mereka. Misalnya untuk digital library maka akan ditautkan ke digital library atau menggunakan LMS itu akan langsung ditautkan ke LMS. Kemudian siswa tinggal mengklik tautan tersebut. Misalnya seperti ini tautan untuk menuju perpustakaan digital. Kemudian mereka masuk dulu, misalnya ini saya coba kan, misalnya satu nama siswa. Maka siswa sudah masuk ke dalam platform perpustakaan online. Nah siswa bisa lihat di sini daftar bukunya. Nah bisa langsung mereka baca di seperti ini. Misalnya di sini ada peta, belajar digital. Nah misalnya mereka mau membaca viral anwar. Nah di sini sudah ada. Kemudian siswa tinggal mengklik read untuk membaca. Maka akan tampil buku digitalnya seperti ini. Siswa bisa membaca atau mereka mau membaca di rumah tinggal download. Jadi mereka bisa mendapatkan buku-buku yang tidak ada di perpustakaan sekolah dan mereka bisa membacanya di rumah. Oke kemudian untuk LMS sendiri hampir sama. Prosedurnya siswa bisa langsung masuk LMS edu. Nah di sini siswa juga bisa memilih mata pelajarannya, ekonomi misalnya, atau sejarah. Nah di sini misalnya seni rupa seperti ini, mata pelajaran saya. Kemudian memasukkan passwordnya. LMS ini saya kembangkan untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya. Terutama diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Dan tidak tertutup kemungkinan siswa juga bisa mengupload karya mereka pada diferensiasi produk. Karena LMS ini memungkinkan siswa mengupload apakah dalam bentuk video, gambar, maupun dokumen. Untuk diferensiasi proses, di sini pada materinya saya menyediakan berbagai bentuk penyampaian materi. Ada yang berupa tulisan, gambar grafis, dan juga video. Sehingga siswa bisa memilih sesuai dengan gaya belajarnya tanpa saya harus mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajarnya tersebut. Untuk diferensiasi konten, LMS ini memungkinkan untuk membatasi kedalaman materi. Dimana siswa yang belum memahami materi dan tidak bisa menyelesaikan tes setelah melakukan materi, maka siswa belum bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Begitupun untuk siswa yang sudah memahami materi, mereka bisa melanjutkan materi dan mendalami materi tersebut dengan sumber-sumber yang lain. Tentu saja, proses ini tidak berjalan dengan mudah. Ada berbagai tantangan yang saya rasakan, baik masalah teknis maupun keterbatasan perangkat. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah, yang pertama, pengembangan server localhost. Server lokal dipasang di perangkat komputer yang dilengkapi dengan aplikasi server Apache dan platform model untuk LMS. Kemudian, melakukan instalasi Router Wifi yang ditempatkan di berbagai titik strategis di lingkungan sekolah. Langkah selanjutnya adalah melakukan desiminasi. Pada awalnya, sistem ini saya kembangkan hanya untuk kebutuhan mata pelajaran saya saja. Namun, sangat disambut baik oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru lainnya. Sehingga, saya diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan dan akhirnya aplikasi ini sudah digunakan oleh beberapa guru di sekolah kami. Dampak dari digitalisasi berbasis localhost ini sangat terasa di sekolah saya. Guru-guru merasa lebih terbantu dengan adanya perpustakaan digital dan LMS ini. Nah, kalian bisa mencari referensi dari perpustakaan digital kita tidak kira-kira produk apa yang bisa kita buat dari barang-barang bekas yang ada di sebelah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggir Pendana, salah satu guru dari SMA Negeri Satu Butan Pesisir. Ingin memberikan testimoni terkait dengan pengembangan sistem digitalisasi yang sudah dikembangkan oleh Pak Hendra di SMA Negeri Satu Butan Pesisir. Yang pertama terkait dengan perpustakaan digital. Alhamdulillah, dengan adanya perpustakaan digital sekarang ini di SMA Negeri Satu Butan Pesisir yang notabene mungkin masih ada banyak keterbatasan. Tapi anak-anak sudah dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mengakses sumber-sumber belajar yang sudah tersedia di perpustakaan kita. Kemudian yang kedua, Pak Hendra juga sempat beberapa kali, sudah ya beberapa kali menggunakan sistem asesmen atau ujian yang berbasis digital tapi menggunakan local host sehingga anak-anak walaupun di pulau, di sekolah yang masih memiliki keterbatasan, mereka dapat menggunakan digitalisasinya untuk asesmen. Mungkin itu saja testimoni yang bisa saya sampaikan. Semangat terus, Pak Hendra. Semoga sekolah kita bisa menjadi sekolah yang mampu menciptakan digitalisasi pembelajaran dari pulau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami sangat terbantu karena ada perpustakaan digital ini. Nah, jadi di mana kami bisa mengakses informasi lebih dalam tentang pelajaran? Karena di sini, di sekolah ini, kami itu memiliki keterbatasan internet. Jadi, kami memiliki perpustakaan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Guntur sebagai orang tua dan komite. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya perpustakaan digital di SMA Negeri 1 Bintan Persisir. Anak-anak kami jadi lebih mudah mendapatkan materi pelajaran dan buku-buku yang sebelumnya sulit dijangkau. Meskipun kami berada di daerah terpencil. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga praktek baik ini dapat menginspirasi dan menjadi solusi, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil seperti sekolah kami. Mungkin kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita dapat menyesuaikan layar kita untuk selalu mencapai tujuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.